Keributan antara kurir dengan konsumen kembali terjadi. Kali ini terjadi di Desa Cijeru, Kabupaten Tangerang, Bantan. Konsumen marah kepada kurir dan meminta uangnya dikembalikan setelah mengetahui paket yang ia terima tidak sesuai dengan pesanan. Sebelumnya, konsumen yang diketahui bernama E. Ragustian memesan lampu dengan sistem cash-on delivery atau bayar di tempat. Namun setelah dibuka, paket yang diterima berisi botol air mineral. Bahkan konsumen sempat mengancam akan memborgol sang kurir yang tidak mau mengembalikan uangnya. Video yang direkam sang kurir ini viral di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Pihak kepolisian dari Polsek Kronjo yang mengetahui kejadian ini langsung mempertemukan konsumen dengan sang kurir. Setelah dilakukan mediasi, keduanya sepakat untuk berdamai. Dan maaf saya karena tindak radikal saya memaki-maki kurir yang memang dia itu gak bersalah. Menurut itu, sekali lagi dari pihak GNI juga, dari pihak yang berwajib juga sama memaaf karena kekeliruan dan istilahnya kesalahan saya yang tidak disengaja karena pegawai emosi. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar memahami sistem bayar di tempat sebelum melakukan pembelian secara online agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Konsumen sendiri dia memesan barang lampu, lampu listrik. Namun setelah barang diterima dan dibuka ternyata, yang diterima itu bukan lampu, melainkan botol minuman. Terkait kepemilikan borgo itu emang konsumen ini sebagainya apa? Untuk konsumen sendiri, dia kerjanya hanya beraswasta, dia membuka bengkel. Adapun untuk borgo-nya, menurut keterangan bahwa borgo tersebut nemu di jalan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diminta berhati-hati dalam memilih aplikasi belanja online agar tidak menjadi korban penipuan aplikasi belanja online abal-abal. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tanggerang, Bantan.